Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi pembaca Postkota dan para pemirsa Postkota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat Meski pandemi masih terjadi Karena seperti biasa, rangkaian informasi menarik Akan tetap kami sajikan pada edisi kali ini Bersama saya Tidak Sabri Mita Inilah Headline News Harian Postkota edisi Senin 22 Maret 2021 Intro Diawali dengan berita pertama Polres Tanjung Priok berhasil membongkar praktik pembuatan Serta peredaran EKTP palsu Yang dibanderol dengan harga 200 hingga 300 ribu rupiah Satu orang tersangka yang juga menggunakan EKTP tersebut Untuk membawa kabur mobil rental ditangkap Dari pengungkapan tersebut Sejumlah barang bukti Berupa puluhan EKTP Serta alat laminating diamankan petugas Selanjutnya masih dari dunia kriminal Dua remaja yang tergabung dalam gangster motor konvoy Menggunakan senjata tajam babak belur dihakimi warga di kawasan Cipondo, Angerang Dari keduanya warga menyita sejumlah celurit yang akan digunakan untuk tawuran antargang Berdasarkan informasi Kedua remaja yang meresahkan itu sudah digelandang ke Polsek Jati Uwung Untuk pemeriksaan lebih lanjut Peristiwa kapal tenggelam terjadi di dekat pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara Akibatnya tiga orang penumpang tewas Serta satu diantaranya harus dilarikan ke rumah sakit Peristiwa naas tersebut menimpa kapal berukuran 7 meter Yang ditumpangi 16 orang saat akan kembali dari tengah laut Usai memancing Berita utama selanjutnya yang menjadi sorotan pos kota Ialah Pemprov DKI Jakarta Semakin siap untuk membuka tempat usaha karaoke Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat Pihak pengelola karaoke diwajibkan menyediakan tes swab antigen Atau alternatif lain dengan genus bagi para pengunjung Selain itu, pihak karaoke juga harus menyediakan tempat transit Bagi para pengunjung yang suhunya di atas batas normal Hingga saat ini tercatat 58 tempat karaoke Sudah mengajukan izin beroperasi Itulah tadi beberapa berita utama yang kami sajikan pada edisi kali ini Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi pembaca yang ingin memperoleh informasi lebih lengkap Bisa langsung kunjungi website kami di www.poskota.co.id Sekian perjumpaan kita dalam Headline News Harian Voskota edisi Senin 22 Maret 2021 Saya Tria Sabri Mita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!